Loh, Tumben taman ini sepi banget, temen-temen yang lain pada kemana ya? Hmm, mungkin mereka masih patroli, saya tunggu disini ajalah, paling bentar lagi juga ada yang dateng Aduh, capek juga dari tadi patroli, tapi gak nemu-numu monster Eh, itu kan Ultraman Ginga, ngapain ya dia sendirian disitu? Hmm, sambil istirahat saya samperin ajalah Ultraman Ginga, ngapain kamu bengong disitu sendirian, sambil liatin pedang kayak gitu lagi? Eh, ternyata kamu Ultraman Z, ini nih pedang saya kok, keliatannya udah kurang tajam ya Saya udah coba asah berkali-kali di rumah, tapi masih aja tumpul kayak gini Oh, jadi itu masalahnya, pantesan dari tadi kamu keliatan bete gitu Yaudah, ayo kita bawa ke toko senjata, siapa tau bisa diservis tuh pedang kamu Hmm, boleh juga tuh Oh iya, tolong anterin ya, saya lupa tempatnya Hmm, yaudah, ayo ikut saya Hmm, oke, ayo kita berangkat Ya, disini nih tempatnya Oh, ini ya toko senjatanya Hmm, mas, bisa servis senjata gak? Mas, halo, kok diem aja sih mas? Eh, iya, iya, ada apa mas? Mau beli senjata ya? Enggak mas, saya mau servis senjata aja Oh, mau servis senjata apa mas? Sini-sini saya lihat dulu senjatanya Hmm, saya mau servis pedang ini nih mas Bagian sisi sampingnya udah tumpul Cuma ujungnya aja yang masih tajam Oh, ternyata pedang Hmm, bisa-bisa mas Eh, dasar monster kurang ajar Cepat kembalikan pedangku Hmm, baiklah Suai dengan permintaanmu Ini aku kembalikan Ultraman Ginga Eh, dasar monster licik Beraninya kau melukai temanku Ultraman Ginga, bertahanlah Habis saya peresin monster ini Saya bakal langsung bawa kamu ke markas buat dirawat Eh, sombong sekali Kau pikir bisa mengalahkanku dengan mudah Eh, diam kau monster dilek Terima ini Hmm, kalah juga monster itu Saya harus segera bawa Ultraman Ginga ke markas Iya Semoga dapat cacing banyak buat mancing hari ini Habis gagal terus kalau mau pergi mancing sama sahabat Ntar kalau dapat umpan banyak Baru saya telepon Om Tamin Zira dan sahabat Jadi bisa mancing bareng deh Ya Hmm, saya cariin kemana-mana ternyata kamu disini Ini Cong, lagi ngapain? Eh, Om Tamin Ginga Saya lagi nyerin cacing nih Om buat mancing Om Tamin Ginga mau ikutan mancing juga nggak? Nggak sih Cong Saya nggak hobi mancing Hmm, jadi hobinya apa dong Om? Saya hobinya ngalahin monster-monster doang Cong Kalau sehari aja saya nggak ngelawan monster Rasanya bete banget gitu Oh gitu? Kenapa Om Tamin Ginga nggak gabung sama tim Avengers aja Om? Hah? Gabung tim Avengers? Emang keuntungannya apa Cong? Hmm, kalau gabung sama tim Avengers Om bisa dapat duit kalau udah nyelesaikan misi ngalahin monster Terus bisa dapat info-info juga tentang monster yang lagi nyerang Gitu Om Hah? Basmi Monster buat dapat duit? Ngapain Cong? Saya udah banyak duit kok Saya tuh anak orang kaya Cong Lagipula saya males harus terikat kayak gitu Cong Enakan bebas kayak gini Oh gitu? Hmm, terus kenapa Om Tamin Ginga malah datangin saya? Kok nggak keliling cariin monster? Hmm, iya saya udah keliling setengah harian Cong Nggak ketemu monster satu pun Makanya saya cari kamu Loh, memangnya kenapa Om? Hmm, gini Kalau deket-deket kamu tuh Saya jadi gampang banget nemu monster Cong Kayaknya emang aura dan karisma kamu tuh Ngundang banyak monster gitu Ah, masa sih Om? Om Tamin Ginga jangan muji-muji saya kayak gitu dong Saya malu nih Loh, siapa yang lagi muji kamu Cong? Nyal, nyal Ketemu juga kalian manusia berusak Tuh kan bener Saya bilang juga apa tadi? Nyal, diam kamu manusia lemah Aku ini monster kucing penguasa di hutan ini Berani-beraninya kalian membuat kerusakan di sini Rasakan akibatnya Nyal, 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 nyal Cong, Cong, Bangun, Cong Cong, Bangun Apa yang terjadi? Bukannya tadi ada monster ya? Tenang aja Cong, monster itu udah saya kalahin Apa saya bilang? Gak sia-sia kan, saya datengin kamu Aura dan karisma kamu tuh emang bagus banget buat ngundang monster, Cong Om Tamin Ginga, muji-muji saya terus deh Saya tuh malu, Om Pak lah, siapa yang lagi muji kamu, Cong Bosan juga, di kota saya udah gak ada monster lagi Mending saya cari monster di kota lain aja deh Om Tamin kemana ya? Kok gak nongol-nongol? Apa karakternya udah dibanet dari konten ini ya? Tuh, jangan deh Ntar saya gak punya paten lagi dong Hari ini kok panas banget ya? Panas-panas gini enaknya makan es krim nih Es, es, es krim, es krim Es krim rasa baru Es krim rasa rujak Es krim rasa seblak level 10 juga ada Ayo-ayo dicoba Eh, kebetulan itu ada tukang es krim Wah, ada rasa baru lagi Cobain dah Eh, ada pembeli Mau beli es krim rasa apa, dek? Ada es krim rasa apa aja tadi yang baru, mas? Oh, mau es krim rasa rujak atau rasa seblak level 10? Hmm, bingung juga mau pilih yang mana Tapi duit saya pas-pasan nih Yaudah deh Coba es krim rasa seblak level 10 aja, mas Hmm, oke bentar ya, dek Eh, di kota ini juga kayaknya gak ada monster Hmm, haus juga Panas-panas gini terbang terus dari tadi Eh, pas banget nih Itu disana kayaknya ada tukang es krim Mending istirahat sebentar sambal makan es krim Baru ntar lanjut lagi nyari monsternya Ya, ya Eh, ada pembeli lagi Hari ini laris manis Mau es krim rasa apa, dek? Es krim rasa rujak atau seblak level 10? Hmm, bebas, mas Rasa apa aja boleh Hmm, bentar ya, dek Saya racik dulu es krimnya Eh, kok ada om Tamen? Lagi ngapain om? Bukannya om Tamen lagi benerin atap rumah Oh, mana kostum om Tamen hari ini keren banget lagi Ada aksesoris baru yang glowing-gloing gitu Hmm, beli di mana kostum barunya om? Eh, kamu siapa ya? Kok tiba-tiba sok kenal gitu sama saya? Eh, suaranya kok beda? Bukan om Tamen ya? Hmm, maaf om saya salah orang Kirain tadi temen saya Kostumnya mirip sih Oh, saya Ultraman Ginga Dari bangsa Ultraman Hmm, temen kamu itu dari bangsa Ultraman juga Hmm, iya betul om Om Ginga ini dari kota mana? Terus lagi ngapain disini om? Hmm, saya dari kota seberang sana Saya lagi bosen di kota saya Udah gak ada monster yang mau dibasmi lagi Makanya saya keliling ke kota lain Buat nyariin monster Eh, ngomong-ngomong Disini sering ada monster gak ya? Hmm, kalau disini biasanya tiap hari ada aja monsternya om Tapi hari ini dari pagi sampai siang gini Belum ada nongol tuh Hmm, gitu ya Mana manusia-manusia kecam yang suka makan bangsa es? Sini gantian kalian yang saya makan Biar kalian tahu gimana rasanya dimakan Hei, kamu siapa? Mau beli es krim juga? Ngantri dulu sana Hei, diam kau manusia Kalian udah berani-beraninya makan bangsa kami Kali ini terimalah akibatnya Ya Hmm, nikmat juga makan manusia Ah, ada monster tuh om Aduh, gawat Mas-mas tukang es tadi dimakan sama dia om Terus siapa dong yang bikinin es krim kita nanti? Hmm, kebetulan nih Yang aku tunggu-tunggu akhirnya muncul juga Hei, jangan banyak omong kamu manusia kurang ajar Aku masih belum puas Kalian akan jadi santapanku selanjutnya Hahaha, rasakan ini Akhirnya hari ini bisa basmi monster juga Hmm, kasihan juga orang yang pakai baju kaya lemper itu Sampai beku gitu dia Mending saya tolongin aja deh Kiasa Duh, dingin banget Makasih ya udah nolongin saya om Taman Kinga Hmm, iya sama-sama Kamu gak apa-apa kan? Hmm, saya gak apa-apa om Mas-mas tukang es krimnya kan udah dimakan monster tadi Hmm, kalau gitu saya ambil sendiri deh es krimnya Om Taman Kinga mau juga kan? Hmm, iya boleh Eh, ini es krimnya om Hmm, iya makasih ya Kalau gitu mending saya makan es krimnya Sambil lanjut keliling nyari monster lagi deh Saya tinggal dulu ya Hmm, iya om, hati-hati ya Om Taman Kinga Kali ini biar saya aja yang maju Eh, kamu yakin, Cong? Mudah om Taman tenang aja Persiaplah monster Rasakan kekuatan super sayaku ini Oh, sombong sekali kau Kau pikir aku takut dengan kekuatanmu itu Ayo sini maju Eh, Cong, kamu gak apa-apa Alah, kau dia langsung pingsan sih Oh, lemah sekali temanmu itu Berikutnya giliranmu Eh, diam kau monster jelek Beraninya kau melukai temanku Rasakan ini Lepaskan tanganku Kenapa tiba-tiba badanku jadi lemes banget Rasakan lagi bateri kesombonganmu itu Ultraman Aku telah menyerap semua kekuatanmu Akan ku cari Ultraman yang lain Dan akan ku serap juga kekuatan mereka Eh, tunggu Mau kemana kau monster? Eh, sepertinya kekuatan terbang saya sudah dicuri Sama monster licik itu Cong, Cong, bangun Cong Eh, saya dimana nih om? Kok saya bisa tiduran disini sih? Eh, penjelasannya nanti aja di jalan Cong Sekarang buruan hanterin saya ke markas Saya mau pinjam alat buat terbang sama mas Iron Hmm, baiklah om Tamin Iya Ya Mas Iron Mas Iron Mas Iron dimana? Hmm, ternyata kalian Ada perlu apa tiba-tiba datang ke markas kayak gini? Hmm, Mas Iron Kekuatan terbang saya barusan diserap sama monster Jadi saya butuh alat untuk terbang Supaya saya bisa kejar monster itu Hmm, kebetulan saya lagi butuh uji coba alat baru buatan saya nih Ini namanya armor jet Kamu coba aja pakai ini Hmm, baiklah makasih Mas Iron Hmm, kalau gitu kami permisi dulu ya Mas Iron Kami mau ngebalas dendam sama monster tadi Hmm, yaudah hati-hati ya Hmm, baik Mas Iron Hmm, sebaiknya saya siapkan alat ini dari sekarang Wah, keren banget om Tamin Ginga Ayo buruan kita cari monster tadi, Cong Oke om Dengan kekuatan terbang ini aku jadi lebih mudah untuk mengalahkan Ultraman Kemana mereka semua? Eh, om Tamin Itu monsternya ada disana tuh om Hmm, oke Saatnya saya balas kekelahan tadi Hmm, hati-hati om Tamin Apa itu? Wih, keren banget om Tamin pakai armor jet itu Karena monsternya udah kalah Berarti kekuatan terbang om Tamin udah kembali dong Eh, saya boleh pinjem alatnya gak om? Wah, mending jangan deh Cong Kalau kamu pakai yang ada malah jadi rusak ntar Saya mau balikin ke Mas Iron aja Ya, gak jadi tampil keren dong saya hari ini Lihatannya kau sudah kelelahan Bagaimana? Kau menyerah? Eh, sembarangan Aku masih sanggup untuk melawanmu Baiklah, kali ini kau benar-benar akan menemui ajalmu Rasakan diri Terima ini Oh, dasar Ultraman lemah Buang-buang waktuku saja Hmm, sekarang akan ku cari Ultraman yang lain lebih kuat Badan saya sakit semua Kenapa saya jadi mudah sekali dikalahkan? Hmm, kayaknya saya kurang suplemen nih Saya harus cari suplemen biar bisa ngebalas kekalahan saya tadi Nah, untuk ada minimarket di dekat sini Semoga aja ada suplemen yang saya cari Selamat datang di Indomerit, Mas Selamat belanja, Takil Sampian mau beli apa? Hmm, ada suplemen untuk bikin kuat nggak, Mas? Oh, tentu saja ada Ini, Mas, obat kuat perkasa untuk suami di rumah Eh, bukan obat kuat yang begitu maksud saya, Mas Maksudnya suplemen buat nambah kekuatan gitu Oh, yang seperti itu Ya, bilang dong dari tadi Ini dia, Mas Ada suplemen supaya bikin sampean wat kuat, Takil Hmm, cara pakenya gimana, Mas? Hmm, saya juga lupa Tak bacain dulu petunjuknya, Takil Oh, ini sampean tinggal minum dua botol sehari, Takil Dijamin langsung wat kuat, Takil Hmm, oke, Mas Saya ambil dua botol Ini uangnya Hmm, terima kasih Selamat mencoba, Takil Loh, eh Waduh, saya keliru, Takil Disini rupanya tertulis dua teguh sehari Bukan dua botol sehari Ah, ya sudah lah Semoga saja nggak terjadi apa-apa, Takil Nah, akhirnya ketemu juga kau, Monster Hmm, ternyata kau masih bisa bangun Apa kau datang ke sini untuk kekalahanmu selanjutnya? Kali ini aku tidak akan kalah lagi Akanku balas kekalahanku yang tadi Hmm, baiklah Akanku buat kau menelan kata-katamu kembali Hmm, tubuh berotanmu itu bukan apa-apa Ayo maju sini Rasakan pembalasanku, Monster kurang ajar Terima ini Hmm, ternyata manjur juga suplemen tadi Aduh, kok perut saya tiba-tiba mulai segini ya? Apa karena tadi obatnya udah kadal warsa ya? Ha, antar ajalah dipikirin Sekarang saya harus buru-buru cari toilet nih Hmm, bosan juga gak ada kegiatan kayak gini Hmm, iya nih Makan siang udah Patroli udah Mabar juga udah Hmm, ngapain lagi ya? Eh, Mas Iron Tumbe nyamperin kita di sini Ngomong-ngomong itu siapa, Mas? Hmm, oh iya Ini kenalin robot Ultraman buatan saya Panggil aja dia Ultraman Robo Oh, halo Ultraman Robo Salam kenal Halo, salam kenal juga Widih, keren banget Dia nyaut dong Hmm, berhubung prototipe ini masih dalam tahap uji coba Jadi saya mau titip dia ke kalian Ntar tolong ajarin dia cara patroli ngelawan monster dan lain-lainnya ya Tapi jangan ajarin dia yang aneh-aneh Hmm, oke siap Mas Iron Hmm, kalau gitu saya pamit dulu Hmm, sekarang kita ajak Ultraman Robo ini nyari monster yuk Hmm, boleh juga tuh Sekalian uji coba buat ngelawan monster Hmm, oke siap kalau gitu Ayo Ultraman Robo kita berangkat Hmm, ayo kita berangkat Loh, kok gak ada monster sih? Oh iya Ultraman Robo Hmm, nanti kalau ketemu monster Kamu serang kayak gini ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Coba kamu ikutin Hmm, tambahin saya nyerang tempat yang bosong Hmm, iya juga ya Hmm, coba angkap aja Ultraman Ginga ini monster Terus kamu serang dia kayak cara yang saya ajarin tadi Hmm, oke baiklah Kau nyerangnya beneran sih Ultraman Robo Jangan serang saya sekuat tenaga kayak gitu dong Hmm, jadi saya harus nyerang dia Eh, tunggu, tunggu, tunggu Bukan gitu maksudnya Aduh, 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 aduh Eh, Ultraman Robo Kamu jangan nyerang beneran kayak gitu Siutang error Mr. Malcom soon Ultraman Robo Shut down Hmm, kalian berdua gak apa-apa Duh, apanya yang gak apa-apa Kami diajar abis-abisan nih Mas Siron Eh, iya badan saya sakit-sakit semua nih Mas Siron Pukulan Ultraman Robo itu juga keras banget lagi Hmm, maaf ya Sepertinya ada yang error dengan Ultraman Robo ini Saya bakal bawa dia dulu kembali ke markas untuk diperiksa Kalian berdua sebaiknya ikut ke markas juga buat dirawat Hmm, baiklah kalau gitu Ayo Ultraman Trigger Hmm, iya Ultraman Ginga Hei, gawat Aku harus segera kabur dari tempat ini Hei, hei, mau kemana ku monster Thunderbolt, Mega Blast Ya, stop Hmm, untung saya berhasil ngalahin monster itu sebelum dia kabur Tapi dia buka portal kemana ini ya Hmm, coba saya cek lah Hei, bersiaplah kau monster Kali ini kau akan benar-benar kuhabisi Setelah itu aku bebas mengacau di kota ini Hei, dasar Ultraman pengacau Kenapa kalian bangsa Ultraman selalu menggaku ketentraman warga di kota ini Kami para monster tidak akan membiarkan hal itu terjadi Rasakan ini Wah, disana kayaknya ada Ultraman yang lagi berantem sama monster tuh Ultraman itu kau mirip banget ya sama saya Hmm, tapi sepertinya ada yang aneh dari pertarungan mereka Saya coba periksa kesanalah Hei, lemah sekali kau monster Terimalah ajalmu kali ini Hei, siapa kau? Kenapa kau mirip sekali denganku Hmm, aku adalah Ultraman Ginga Kau sendiri siapa? Hah, aku juga Ultraman Ginga Tapi kenapa kau malah menyerangku? Bukankah seharusnya kita bersatu membasmi monster-monster sopa lawan itu Setelah itu kita harus membuat kekacauan di kota ini Hei, diem kau Ultraman jahat Aku tidak sama denganmu Rasakan ini Thunderbolt, Flash, Blue Wave, Impact Hmm, akhirnya kalah juga Ginga jahat itu Hei, kamu masih hidup kan? Ayo bangun-bangun Ternyata kau masih disini Ultraman jahat Aku belum kalah Terima ini Hei, tunggu dulu, tunggu dulu Saya bukan Ultraman jahat Ultraman yang jahat itu tadi sudah saya kalahin Saya ini datang dari dimensi lain Di dimensi kami, Ultraman itu adalah pahlawan penjaga kedamaian Bukan seperti Ultraman jahat yang tadi Oh gitu Kok beda banget ya sama disini Hmm, yaudah kalau gitu makasih ya sudah nolongin saya Hmm, yaudah kalau gitu tidak usah dipikirin Sekarang saya mau balik lagi ke dimensi saya Hmm, yaudah hati-hati ya Eh, ini mesin apaan ya? Kok ditinggalin disini? Siapa yang punya nih? Hmm, coba saya cek ke dalam deh isinya apaan ya Eh, ini tombol apaan nih? Eh, loh kok gak terjadi apa-apa sih? Eh, ini mesin apaan ya? Kok ditinggalin disini? Siapa yang punya nih? Hmm, hah? Eh, kamu ini siapa? Kok kamu mirip banget sama saya? Hah? Eh, saya Pocong Ultraman Saya anggota tim Avengers Hmm, perasaan saya gak punya saudara kembar deh Hmm, jangan-jangan ini beneran mesin waktu Terus berarti kamu ini saya di beberapa menit yang lalu dong Waduh, saya harus buru-buru balik lagi nih Sebelum terjadi hal-hal yang buruk Hmm, kamu ini ngomong apa sih? Eh, udah gak usah dipikirin Saya permisi dulu ya Eh, ini dia ada tombol untuk kembali nih Hmm, kayaknya saya udah berhasil kembali nih Mending saya tanyain Mas Hiron aja deh di markas Mungkin Mas Hiron tahu tentang mesin waktu ini Terima ini Kenapa harus jadi kayak gini? Saya gagal nyelamatin warga itu Eh, itu kan Om Tamin Ngapain Om Tamin duduk di situ ya? Hmm, ini susamperin aja deh Ya eh Om Tamin, Om Tamin ngapain duduk di sini? Hmm, saya barusan ngalahin monster, Cong Tapi saya gagal nyelamatin seorang warga yang jadi sandra monster itu, Cong Oh, gitu? Hmm, maaf ya Om Tamin Saya gak bisa bantuin tadi Tapi kayaknya saya punya solusinya deh Om Tamin Ayo Om Tamin ikut saya Hah? Memangnya kita mau kemana, Cong? Udah Om Tamin ikut aja dulu Hmm, yaudah deh, Cong Ayo buruan, Cong Hmm, ngapain kita di sini, Cong? Terus itu mesin apaan, Cong? Hmm, ini namanya mesin waktu, Om Kita bisa balik lagi ke masa sebelumnya Jadi kita bisa... Oh, saya yang ngerti, Cong Jadi saya di masa lalu bisa ngalahin monster itu Dan kita bisa ngalahin monster itu Buat nembakin laser ke warga yang lagi jadi sandra, Cong Hmm, sebenarnya saya pengen jiwa tukang bakso Biar jualan bakso di dekat tempat pertarungan Om Tamin sama monster itu Biar monster itu beli bakso Terus gak jadi nembakin laser ke warga itu, Om Tapi kayaknya ide Om lebih baik deh Hmm, yaudah kalau gitu ayo buruan kita coba, Cong Hmm, oke Om Tamin Kita balik lagi ke satu jam yang lalu aja, Cong Pas saya lagi ngelawan monster itu Hmm, ya Om Tamin Loh, kita dimana ini, Cong? Kok tempatnya aneh gini? Itu kamu setting waktunya di satu juta tahun yang lalu Di bumi belum ada kehidupan, Cong Buruan kita balik lagi Ah, elah gimana sih kamu, Cong? Ya Om Tamin Nah, untung kita bisa balik lagi, Cong Sini biar saya aja yang atur waktunya Oke Om Tamin Nah, kayaknya udah bener nih Ayo buruan kita susulin saya di masa lalu Yang lagi ngelawan monster itu, Cong Ya, terima ini Untuk kita tepat waktu, Cong Kita jadi bisa nyelamatin warga itu Terima kasih ya udah bantuin saya tadi Ngomong-ngomong, kalian ini siapa ya? Kami berdua dari masa depan Buruan kamu bawa warga itu ke rumahnya Biar bisa cepat disembuhin Ayo, Cong, kita balik Oke, minta men Maaf ya, udah nunggu lama Gak apa-apa kok Eh, kamu temannya Ultraman Mebius yang tadi kan? Iya, tadi dia udah jelasin ke saya lewat telepon Karena dia ada urusan mendadak Jadi saya yang gantiin nganterin kamu ke rumah Dr. Strange Kebetulan saya juga lagi bosen, gak ada kegiatan Ayo, burun kita berangkat Ayo Nah, ini dia rumah Dr. Strange Hmm, saya panggilin dulu ya Dr. Strange Dr. Strange ada di rumah Eh, apa itu? Hmm, kalian nyariin saya kan? Eh, ternyata Dr. Strange Kirain siapa? Hmm, jadi gini Kami lagi butuh Hop, hop, saya udah tau Kamu butuh bantuan buat balikin teman kamu itu Ke dimensi lain kan? Wih, sakti juga Dr. Strange ini Dia langsung tau kita butuhnya apa Hmm, kebetulan saya habis jalan-jalan ke dimensi kamu tadi Saya lihat anak istri kamu tadi nyariin kamu Oh, kirain sakti beneran Halo, udahlah gak usah dibahas lagi Buruan kamu masuk ke portal yang ini Hmm, baik Dr. Strange Ultraman Orb Makasih udah nganterin saya tadi Tolong sampaikan salam saya ke Ultraman Mebius Saya permisi dulu ya Hmm, ya hati-hati Waduh, ada situasi gawat di dimensi lain Saya harus buru-buru nih Saya permisi dulu ya Eh, tunggu-tunggu Buru-buru amat sih Dr. Strange Ya Hah? Kamu siapa? Hmm, saya Ultraman Orb Loh, kamu sendiri siapa? Kok mirip sama saya sih? Lah, saya juga Ultraman Orb Waduh, kacau nih Kayaknya diri saya dari dimensi lain masuk ke sini nih Hmm, kamu ngomong apa sih? Ah, udahlah Biar aja ini ntar jadi urusan Dr. Strange Daripada pusing, mending saya nyari monster aja Iya Eh, tunggu-tunggu Kamu mau kemana? Aduh, ini dimana sih? Hmm, mending saya susulin dia deh Saya harus cari info detail kenapa saya bisa ada di sini Iya Eh, gimana Ultraman Orb? Saya mau ngebalas dendam sahabat saya yang udah dikalahkan dia Ya Datang juga kau Ultraman Orb Iya, iya Loh, loh, kok ada dua sih? Mana yang asli nih? Ah, diam kau monster Terimalah aja lemari ini Ultraman Orb Ayo kita serang monster ini bersama-sama Hmm, baiklah Hmm, biar saya aja yang beresin monster ini Oke Rasakan ini Uh, Orb Kalibur Final Attack Ya Wihdi, keren banget pedang kamu itu Sekali tebas monster langsung meledak Hmm, saya boleh bijam bentar gak? Hmm, boleh aja sih Ini pake aja Tapi jangan bawa pergi ya Enggak kok, tenang aja Saya cobain lah Iya, iya Aduh, dunia multidimensi jadi kacau nih Ayo buruan ikut saya balik ke dimensi kamu Eh, tuku-tuku Aduh, dia salah bawa orang tuh Apa gara-gara saya yang bawa pedang ini ya? Terus gimana dong nih? Aduh 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 Terima kasih.